Dan membolehkan kami menambah istri lebih daripada seorang. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Memancatkan doa kepada sang pencipta merupakan hal yang biasa dilakukan manusia mulai dari rezeki, kelancaran setiap usaha, dan kesehatan. Namun dunia maya dihebohkan dengan video penceramah yang pimpin doa, namun isi permintaan tidaklah biasa. Saat memimpin doa, penceramah ini malah meminta agar bisa nambah istri lagi. Momen doa tersebut direkam salah satu jemaahnya yang mengikuti tausiah. Video yang berhasil direkam dan diunggah ke media sosial itu mendapat perhatian warganet. Kebanyakan dari mereka menyayangkan tindakan penceramah tersebut. Dilansir dari Oh My Media Selasa 11 Oktober 2022 baru-baru ini, sebuah video viral menunjukkan seseorang yang diakini sebagai pejabat Departemen Agama Islam Wilayah Federal atau Jawi. Oknum itu diduga bercanda sambil membaca doa dalam sebuah acara tertutup. Informasi yang dihimpun acara tersebut diselenggarakan oleh Departemen Jawi. Video pendek yang memperlihatkan penceramah berdoa itu diunggah di akun Ad Raja Mosyahrim di Twitter. Dalam video tersebut terlihat seorang pria sedang berjongkok dan berdoa berjamaah. Dalam doanya, ia meminta agar diberikan rezeki yang melimpah untuk mengarungi kehidupan. Selain itu, ia juga berdoa agar bisa memiliki istri lebih dari satu. Doa tersebut dilakukan secara berjamaah dan ternyata ia diaminkan oleh ramai jamaah yang hadir. Sehingga unggahan itu mengundang kritika netizen. Banyak pihak mempertanyakan oknum-oknum yang terlibat sedemikian rupa karena terkesan mencoreng nama baik orang-orang yang berkecimpung dalam agama. Sementara itu, Direktur Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail Bukaswara. Pihaknya akan melakukan penyelidikan atas momen viral tersebut. Ia menemukan bahwa bacaan doa itu di luar teks doa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Pintah agar berilah kemurahan rezeki yang curah-curah banyaknya kepada kami ini. Membolehkan kami melayari bahtera kehidupan dan membolehkan kami menambah isteri lebih daripada seorang. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya di luar sana ramai perempuan-perempuan yang inginkan suami seperti mana kak? Ya Allah, kami amat mengharapkan agar jabatan agama Islam kami yang kami dokungi sekarang ini menjadi jabatan yang terbaik. Yang paling ramai berpolegami adalah di jabatan jauh ini. Ya Allah, Ya Tuhan kami, tululah kami, tululah kami. Ya Allah, masukkanlah kami semuanya ke dalam syurga mentampak hisab. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.